Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channelnya Nurhak22 seperti biasa kita bakalan bermain games dan juga berbagi ilmu dan juga sharing ataupun berbagi wawasan buat teman-teman semua ya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like comment dan subscribe nya saya tunggu ya oke teman-teman tanpa basa-basi tanpa lama-lama kita langsung aja ke gamesnya ya Nah teman-teman kita udah di masuk ke gamesnya teman-teman kalau kemarin kita membahas tentang peternakan ya karena peternakan kemarin ada tiga part kalau sekarang kita pilih yang pertanyaan yang umum ya teman-teman jadi pertanyaan umum ini bisa mencakup tentang apa saja meski bisa mencakup tentang kehidupan ataupun pertanian biologi dan juga macam-macam ya langsung kita pilih yang medium ya teman-teman karena yang isi yang hard udah saya pernah coba kita pilih yang medium karena belum saya coba langsung aja kita klik ya teman-teman nama kantor berita dari negara Amerika Serikat adalah AP ya teman-teman kita jawab nah ini adalah kantor berita terbesar ya teman-teman di Amerika Serikat atau apa itu associatable press ya yang mengklaim mereka ini adalah perusahaan berita tertua dan terbesar di dunia ya langsung aja ke pertanyaan kedua ya teman-teman berikut ini adalah nama negara-negara ASEAN yang berbentuk kerajaan kecuali ini yang kecuali ya teman-teman yang kecuali itu Kamboja masuk Filipina Thailand dunia kita coba yang Filipina karena Kamboja Thailand dan dunia adaya sulam itu masih memiliki bentuk kerajaan langsung tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari Pramuka ya teman-teman eh 17 Agustus itu eh maaf 14 Agustus itu adalah hari Pramuka dan 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia lanjut ke pertanyaannya keempat ya teman-teman pasukan perdamaian Indonesia dibawah bendera BBB yang diberi nama pasukan Geruda satu yang pertama dikirim ke wilayah Vietnam Palestina Irak Mesir jawabannya Mesir ya teman-teman jadi pada waktu itu dikirimnya pasukan Garuda satu ini yang pertama kali dikirimnya itu ke Mesir ya teman-teman pada 8 Januari tahun 1957 kalau nggak salah pertanyaan yang kelima ya teman danau yang yang terdalam di dunia dan terletak di Siberia yaitu kita pilih Danau Baikal ya Nah Danau Baikal ini kedalamannya ke maksimal kedalamannya itu 1637 meter ya teman-teman kalau saya nggak salah Oke langsung ke pertanyaan yang keenam ya teman-teman kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dinamakan kabinet gotong royong ya kalau yang ini saya nggak bakal ngasih pembahasan ya karena takut karena saya kurang paham tentang politik lanjut ke pertanyaannya ketujuh Harbour Breeder terletak di negara ini terletak saya kurang paham juga ya kita coba di Australia 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 ya jadi mungkin Oh ya Osberger ini adalah suatu jembatan ya teman-teman jadi dia itu jembatan pertanyaan kedelapan ya teman-teman Rudi Hartono memenangi kejuaraan Al-Englan sebanyak 8 kali ya Nah jadi Rudi Hartono ini memenangkan banyak kejuruan ya teman-teman tapi yang disini masih banyak kejuruan-kejuruan yang dia juarain ya dia adalah aktor bulu tangkis ya teman-teman dan masih ya masih banyak lah kejuaraan yang dia dapat gelar-gelar kejuaraan yang dia dapat ya teman-teman langsung aja ke pertanyaan yang ke-9 teman-teman Taman Hutan Raya Yerjuwana terletak di Yerjuwana itu biasanya Jawa Barat ya teman-teman langsung ke pertanyaan ke-10 ya teman-teman museum Satria Mandara terletak di kalian pasti kalau orang ibu kota ini tahu dimana pastinya di Jakarta teman-teman langsung ke pertanyaan ke-11 ya teman-teman bunga nasional dari negara Indonesia adalah aduh saya ini kurang paham kalau biasanya si Melati ya Melati ya teman-teman ini ke pertanyaan ke-12 ya teman-teman salah satu itu peninggalan sejarah adalah kitabra mayana yang dikarang oleh ini dikarang oleh empu walmikin ya teman-teman kalau pasalah nah ini kepercayaan yang terakhir ya Oh Inani keke adalah lagu daya yang berasal dari ponani keke itu dari Sulawesi Utara ya teman-teman ya lagu ini diciptakan oleh RC Harjo Subantoro kalau saya nggak salah Oke teman-teman langsung aja kita lihat skornya ya dan wow hebatnya saya saya menjawab 13 soal semuanya saya jawab dengan benar saya mendapatkuin 1950 dan Kometaran baru saja di sinixic